Senin 10 Juli 2017, wajah-wajah lucu dan canggung mewarnai hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2017-2018 di sejumlah sekolah dasar di kota Tembilahan. Seperti di SDN 032 Tembilahan, di hari pertama sekolah tahun ajaran baru usai libur panjang Idul Fitri, terlihat puluhan orang tua siswa antusias menemani putera-putrinya masuk kelas di hari pertama masuk sekolah. Saya ke sekolah mengantar anak sekolah hari pertama untuk sekolah agar sekolahnya lebih baik, anak saya, dan ke depannya mungkin biar-biar prestasi sekolah SD ini, yang tercinta ini. Para siswa baru yang hadir pun disambut oleh pihak sekolah dengan berbagai kegiatan orientasi sebelum aktif belajar. Kepala SDN 032 Tembilahan Mas Rani menjelaskan, pada hari pertama hingga hari ketiga esok, para siswa dan siswi baru di sekolah yang dipimpinnya akan diajak berkenalan dengan para guru dan lingkungan sekolah. Dengan digelarnya masa orientasi ini, siswa diharapkan tidak canggung dan siap mengikuti proses belajar-mengajar. SD Negeri 032 Tembilahan menerima berjumlah siswa 94 orang, bukan hanya siswa tapi para siswa didamping oleh orang-orang khususnya yang hadir. Alhamdulillah, untuk peserta didik baru kami akan memperkenalkan lingkungan sekolah kita, akan diperkenalkan di mana tempat-tempat pelayanan pendidikan untuk kita. Baik itu kantin sekolah, kemudian toilet sekolah, dan memperkenalkan di mana tempat ibadah di SD Negeri 032 Tembilahan. Tak hanya para peserta didik baru, sejumlah siswa dari kelas 2 hingga kelas 3 sekolah dasar juga ikut ditemani oleh sejumlah orang tuanya. Denny Arizal melaporkan.